Aduh, aku mampu nggak ya? Duh, aku takut gagal. Duh, kira-kira bakalan gagap nggak sih kalau berbicara di depan umum? Aduh, takut. Nah, sering kan ngerasa gelisah atau takut bahkan bingung kalau berkomunikasi atau berbicara di depan umum? Yuk kita cek 10 kegelisahan yang biasa dialami orang kalau misalnya mau berkomunikasi atau public speaking. Hai guys, apa kabar? Selamat datang di Alia Profita Communication Channel. By the way, Happy New Year ya! Semoga di tahun ini, di tahun 2024, kita semua dapat keberkahan sehat, berkah, dan juga sejahtera. Kalau mau nambah skill, jangan lupa di-subscribe Alia Profita Communication Channel. Karena di sini aku akan bantu kamu untuk lebih mudah dalam berkomunikasi dan lebih percaya diri saat public speaking. Nah, di video kali ini, aku merangkum 10 kegelisahan orang yang biasanya dialami sebelum berkomunikasi atau public speaking. Kelihatannya sih sepele, tapi jangan diabaikan. Untuk mengatasinya, kita perlu menghadapi dan juga mencari solusinya. So, let's start. Oke, yang pertama, ketakutan akan penilaian. Ini salah satu ketakutan bagaimana nanti penonton akan menilai penampilan kita. Itu adalah sesuatu hal yang wajar dan cukup kita terima saja. Kenapa ketakutan akan penilaian orang ini selalu muncul? Pertama, karena memang itu lingkungan sosial kita yang memang suka memberikan komen atau judgment. Yang kedua, mungkin kamu ada di lingkungan yang kurang support sama kamu, terutama terhadap perubahan kamu. Apa-apa selalu dikomen. Mending kalau komennya bagus dan membangun, tapi terkadang komennya malah bikin sakit hati. Tetapi, bisa jadi ketakutan ini sebenarnya hanya halus saja atau hayalan saja dan belum tentu terjadi. Istilahnya, kamu overthinking nih, padahal belum kejadian. So, jangan diteruskan ya pikiran-pikiran negatif seperti ini, karena belum tentu terjadi atau tidak akan terjadi sama sekali. Untuk urusan penilaian orang lain, secara sosial, sudah biarkan saja. Yang penting, kamu punya perubahan yang lebih baik dalam dirimu. Yang kedua, rasa malu. Ini memunculkan rasa takut akan kesalahan atau terlihat bodoh di mata orang lain, padahal itu belum tentu terjadi. Kalau kamu punya persiapan yang sangat matang sebelum berbicara di depan umum, atau kamu memahami materi sebelum berkomunikasi dengan orang lain, hal ini akan mengurangi rasa malu kamu. Tidak usah takut terlihat bodoh, karena belum tentu orang lain sehebat kamu. Yang ketiga, gangguan komunikasi. Ini sih lebih ke masalah khawatir kalau gagap, atau misalnya kehilangan kata-kata pada saat berkomunikasi. Kalau misalnya kamu merasa kamu punya gangguan komunikasi seperti gagap, dan ini terjadi sejak dini, kamu bisa melatihnya menghilangkannya dengan cara terapi. Dan jangan khawatir, sebenarnya banyak banget pembicara yang punya kekurangan atau gangguan komunikasi, tapi mereka bisa menutupinya dengan kelebihan yang lain. Terus kalau misalnya aku kehilangan kata-kata bagaimana? Makanya, persiapkan materi dengan baik dan dipahami, jangan asal menghafal. Supaya lebih matang dalam memahami materi, kamu bisa berlatih dengan cara menuliskan semua pemikiranmu. Selain itu, banyak-banyaklah bersosialisasi dengan berbagai macam orang, sehingga kamu bisa mengenal berbagai macam pribadi yang unik-unik. Dan nggak kaget dong kalau ketemu orang baru. Yang keempat, takut akan kegagalan. Takut gagal menyampaikan pesan kepada orang lain, lagi-lagi itu adalah hal yang wajar, apalagi kalau misalnya kita baru pertama kali ketemu orang, atau baru pertama kali berbicara di depan umum. Biar pesan yang disampaikan itu mudah dimengerti, makanya kita harus melakukan komunikasi yang efektif. Fokus pada inti pesannya, straight to the point, dan benar-benar relate kepada audiens. Jangan maruk, jangan menjadi orang yang apa-apa semuanya tuh pengen disampaikan. Kan harus ingat, ada durasi, dan belum tentu audiens kita juga merasa itu bermanfaat buat mereka. So, fokus aja pada inti pesan kamu. 5. Ketakutan lupa materi nih. Waduh, jangan sampai ini terjadi ya. Kalau kamu punya tugas untuk berbicara di depan umum, pastikan kamu mempersiapkan materinya dengan matang dan dipahami. Jangan asal dihafal. Baiknya, sampaikan juga pesan atau materi yang kita benar-benar paham atau capable, atau sesuai dengan kompetensi kita. Jangan lupa juga, kalau mindset kita harus dipersiapkan dengan baik. Kalau punya masalah atau misalnya punya keperluan lain yang ada di otak kita nih, coba disingkirin dulu, karena kita harus fokus pada materi yang akan disampaikan kepada audiens saat itu juga. Latihan terus ya sebelum kamu melakukan presentasi. Yang keenam, ketakutan akan panggung. Kok bisa? Ini merupakan rasa cemas atau takut pada saat di panggung dalam menghadapi banyak orang. Emang sih, kalau misalnya kita berbicara di depan umum untuk pertama kali dan dengan orang yang baru ditemui pertama kali di atas panggung, itu rasanya bikin keder sih. Ada istilah yang namanya spotlight effect, di mana kita merasa seluruh perhatian dan seluruh penilaian audiens itu terjadi pada satu titik pada diri kita, sehingga muncul pikiran apakah aku udah cakep ya, apakah penampilan ku hari ini bagus ya, duh nanti aku akan lupa materi atau tidak ya. Semua itu akan muncul kalau kita merasa semua orang tuh memperhatikan kita dan sedang menilai kita saat itu juga. Nah ingat lagi, semua pemikiran negatif itu belum tentu terjadi loh. Lebih baik kamu usahakan untuk mengubah perhatian orang, lebih menyenangkan kepada dirimu. Buktikan kepada mereka bahwa kamu mampu dan hebat dalam menyampaikan pesan atau public speaking. Yang berikutnya, yang ketujuh, ini ketakutan akan kritik, lagi-lagi takut akan penilaian orang dan kritik orang. Padahal yang namanya kritik itu tidak selalu negatif, tetapi jadikan kritik itu adalah satu-satunya hal untuk membangun dirimu lebih baik lagi. Menerima pujian dan juga kritik itu sebenarnya suatu hal yang sama, cuma orang ini lebih senang dengan yang namanya dipuji daripada dikritik, padahal kalau kritik itu bisa jadi parameter untuk membuat kita lebih baik lagi loh. Yang kedelapan, kekhawatiran akan interaksi dengan audiens. Namanya berbicara di depan umum, namanya berkomunikasi, yaitu menyampaikan pesan dua arah. Otomatis harusnya memang terjadi interaksi ya. Hanya saja pada satu waktu, kita suka takut akan pernyataan dan juga tanggapan tak terduga dari audiens. Persiapan pertama, makanya pahami materi dengan baik dan asal jangan dihafal, tapi dipahami. Lebih baik juga materi yang kita sampaikan itu berapa materi yang kita kuasai ya. Kalaupun misalnya nanti ada pertanyaan di luar isi presentasi kamu, tidak masalah diterima saja. Sampaikan kepada audiens bahwa ini akan menjadi PR kamu untuk diskusi lebih lanjut atau nanti kamu bisa menyampaikan jawabannya di luar presentasi ini. Boleh banget kok. Kamu bisa loh untuk meminta waktu atau memakai alat bantu untuk menjawab pertanyaan audiens yang di luar isi presentasi. Misalnya nih, ada pertanyaan yang di luar isi presentasi, tapi ternyata kamu cukup tahu, pernah dengar, atau mungkin relate dengan presentasi hari ini. Silahkan tuh, cari jurnalnya yang kamu ingat atau tunjukin di buku di halaman berapa, kira-kira ada jawaban yang bisa relate atau mendekati pertanyaan audiens yang di luar isi presentasi tadi. Boleh kok. Berikutnya yang ke sembilan, ketakutan akan teknologi. Emang sih sekarang namanya dunia dan teknologi itu bergerak dan berubah sangat-sangat cepat. Kalau misalnya kita tidak paham, kita akan merasa ketinggalan ya. Nah, ketakutan atau khawatiran akan teknologi ini biasanya lebih ke hal teknis ya. Misalnya nih, kita akan menggunakan AI untuk presentasi, terus muncul pertanyaan, aduh, aku mampu nggak ya? Aku paham nggak ya soal AI ini? Atau misalnya peralatan untuk presentasi kali ini kok lebih canggih ya? Aku bisa nggak sih menggunakannya? Tekniknya, device-nya ini aku bisa nggak sih? Aku paham nggak sih? Nah, biasanya ketakutan seputar teknis tersebut. Jangan khawatir, karena ini adalah masalah semua orang. Aku pun sampai sekarang juga harus mempelajari lagi, kalau misalnya ada device terbaru untuk presentasi. Bisa jadi itu AI, bisa jadi itu misalnya laptop terbaru, atau misalnya itu microphone terbaru, atau misalnya itu aplikasi atau software terbaru untuk presentasi. Aku pun masih belajar. Karena itu, supaya tidak takut akan kecanggihan teknologi saat ini, lebih baik kita juga untuk ikut update. Karena menurutku, kalau misalnya kita ingin survive, kita juga harus bisa update terhadap perubahan. Nggak mau belajar sendirian, kamu bisa minta tolong terhadap teman-teman terdekat kamu, atau orang lain yang bisa nolongin kamu, atau misalnya ikut kursus aja. Karena sekarang ini banyak banget kursus online, bahkan offline, yang bisa membantu kamu untuk lebih paham terhadap teknologi yang terbaru. Aku pun akhir-akhir ini pun suka tertarik, dengan yang namanya ikutan kursus AI. Nah, yang terakhir nih, yang ke-10, ketakutan akan pengaruh sosial. Lagi-lagi, takut akan lingkungan sosial kita komen apa nih? Penampilan kita, ataupun tingkah laku kita, ataupun pemikiran kita, nggak usah pada saat baby cari depan, tapi sehari-hari pun, pasti tidak akan nolos yang namanya dari komen seseorang. Misalnya, kapan kamu menikah? Kok pacarnya seperti itu? Kerjamu apa? Kok keuanganmu seperti itu? Semuanya itu kayaknya dinilai deh. Pahami saja bahwa itu adalah kebiasaan sosial kita. Yang perlu kita lakukan adalah, tidak mengikuti standar mereka. Kalau kamu memang ingin membangun reputasi yang baik, maka bangunlah hal-hal positif dong. Jangan terlalu peduli pada komen orang lain, yang biasanya hanya melihat hasilnya saja, tetapi tidak menghargai proses yang telah kamu lakukan. Karena itu, jaga selalu ya hal-hal baik dalam hidup kamu. Oke, itu dia tadi rangkuman 10 kegelisahan yang biasanya dialami orang pada saat berkomunikasi atau public speaking. Kamu punya kegelisahan yang sama, boleh dong komen di kolom komentar ya. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan, juga boleh drop di kolom komentar. Kalau kamu suka konten ini, kamu boleh like, share, dan juga subscribe ya. Dan kalau misalnya kamu punya ide, topik pembahasan apa lagi sih yang seru untuk kita bahas, bisa drop di kolom komen ya. Saya Alia Pravita, dan kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax